Intro Keras kepala, Eric Ten Hag diminta ubah gaya permainan Anthony. Anthony didatangkan Manchester United dari Ajax Amsterdam pada musim panas 2022, setan merah menembusnya dengan harga yang mencapai 82 juta pounds. Namun, Anthony belum menunjukkan bahwa dirinya memang pantas dibeli dengan harga mahal, kontribusi pemain asal Brazil itu untuk setan merah tergolong sangat minim. Di musim tahun 2023 sampai tahun 2024 ini, Anthony masih mendapat kepercayaan bermain secara reguler, namun, sang pemain belum berhasil mencetak gol maupun asis. Saha menilai Anthony memiliki gaya permainan yang dapat diprediksi, karena itu, Eric Ten Hag harus berani untuk mengubahnya. Ada sedikit sifat keras kepala dalam cara bermain Anthony, jika, Anda memiliki gaya yang dapat diprediksi, Anda harus mengubahnya, kata Saha kepada Padi Power. Entah itu diawali dari dirinya, pelatihnya atau bahkan seluruh rekan setimnya, publik, bisa melihat bahwa dia perlu mengubah sesuatu. Namun, Anthony tidak mau melakukan itu, Ten Hag juga terus memainkannya sebagai sayap kanan dan dia tetap berpegang teguh prinsip permainannya, dengan segala hormat, itu terlihat tidak baik, tutupnya. Manchester United ingin angkut winger Real Madrid Vincius Junior di Januari. Kabar kejutan muncul dari Vichajes, Manchester United dikabarkan ingin mendatangkan pemain mahal Real Madrid yang bernama Vincius Junior. Hal ini bisa dikatakan mimpi yang terlalu tinggi bagi mereka, sebab, Vincius baru saja memperpanjang kontraknya bersama Los Blancos sampai 2027. Plus, Setan Merah diakini bakal sulit membujuk pihak manajemen Madrid untuk melepaskan salah satu pemain kesayangan mereka itu. Vincius juga saat ini memiliki gaji 20 juta euro per tahun di Madrid. Kabarnya, Setan Merah ingin menyodorkan tawaran yang lebih tinggi daripada itu. Masih belum bisa dipastikan kebenaran rumor dari Vichajes tersebut, kalau memang benar, Real Madrid bakal berusaha mati-matian mempertahankannya. Niatan mereka dalam mendekati Vincius Junior tidak lain dan tidak bukan murni semata-mata untuk mencari pengganti Jadon Sancho. Kedua pemain sama-sama berperan sebagai winger kiri, Sancho sendiri sudah terusir dari skuad Eric Ten Hag dan bakal ditendang di Januari tahun 2024. Sudah ada beberapa klub yang berminat kepadanya, yakni Borussia Dortmund, Barcelona, Juventus, dan klub-klub dari Arab Saudi. Tentunya, Manchester United wajib mendepak Jadon Sancho terlebih dulu sebelum mendekati Vincius Junior di Januari tahun 2024. Manchester United vs Tottenham Hotspur Timo Werner siap jadi momok Setan Merah Melawat ke markas Manchester United, penyerang anyar Tottenham Hotspur, Timo Werner, berpeluang untuk menyakiti Manchester United sebanyak dua kali. Werner sendiri diyakini tak butuh waktu lama untuk beradaptasi disperse. Soalnya, Werner sudah pernah merumput di Liga Inggris. Dia memperkuat Chelsea selama dua musim, karir Werner di Chelsea juga terbilang cukup sukses apabila ukurannya adalah perolehan trofi. Werner ikut menyumbangkan gelar Liga Champions, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia Klub. Namun, tidak secara penampilan, dia tercatat cuma bikin 23 gol dari 89 pertandingan di lintas kompetisi. Ada satu pemain yang disorot jelang laga kedua tim. The Lily Whites meminjam Werner dari RB Leipzig selama enam bulan hingga akhir musim ini. Sebelum pindah ke Spurs, penyerang asal Jerman itu sempat dikaitkan dengan Manchester United. Manchester United tertarik untuk menjadikan Werner sebagai pengganti Anthony Martial. Namun, Spurs berhasil menikung Manchester United dan meyakinkan penyerang berusia 27 tahun itu untuk pindah ke Tottenham Hotspur Stadium. Dengan demikian, Werner berpeluang untuk menyakiti Manchester United untuk kali kedua jika melakukan debut dalam laga tersebut, sementara itu, Manchester United dan Spurs sama-sama butuh tiga poin untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen. The Red Devils saat ini tercecer di urutan ke-8 dengan koleksi 31 poin. Adapun posisi Tottenham sedikit lebih baik dengan menempati urutan ke-5, mereka hanya terpaut 1 poin dari Arsenal di posisi 4.